Pemirsa, TK Asaliha Tanjung Pinang sudah mulai membuka pendaftaran tahun ajaran baru untuk tahun 2019-2020. Dan di tahun ini TK Asaliha membuka kuota untuk 70 siswa dan hingga hari ini sudah 50 calon siswa yang mendaftar. TK Asaliha yang beralamat di Jalan Batu Kucing, Kota Tanjung Pinang, Kecamatan Bukit Bestari, menerima murid baru sejak tanggal 14 Januari. Untuk informasi penerimaan murid di TK Asaliha, pihak sekolah telah menyampaikan informasi melalui siaran radio setiap pagi dan juga melalui brosur. Tujuannya agar masyarakat mengetahui dan dapat mendaftarkan anaknya ke TK Asaliha sebelum kuota terpenuhi. Untuk pendaftaran murid baru ini dibuka mulai jam 8 hingga 12 siang. Untuk murid baru yang telah mendaftar sebanyak 50 orang peserta didik. Dan TK Asaliha masih bisa menambah sekitar 20 orang peserta didik lagi untuk mencapai kuota yang telah ditargetkan. Keunggulan TK Asaliha pada umumnya sama dengan TK lainnya, hanya TK Asaliha dibalut dengan pembelajaran bernuansa islami, seperti doa-doa harian, surah-surah pendek atau da'i cili, dan ada banyak lagi yang bernuansa islami, yang sesuai dengan visi dan misi TK Asaliha, yakni mendidik karakter anak yang berilmu dan berahlak mulia. Terima roda kotanya wajiblahan. Senyumnya paling manis ya. Sebelumnya mungkin kami terlebih dahulu menyampaikan bahwa kami adalah TK Asaliha yang beralamat di Jalan Bantu Kucing, nomor 1 kota Tanjung Pinang, yaitu Ketematan Bukit Nesari. Di sini yang mana untuk penerimaan murid baru tadi yang sudah kita laksanakan, yaitu sejak tanggal 14 Januari. Dan insya Allah apabila kota sudah terpenuhi, maka pendaftar murid baru ini akan kita tutup. Sampai saat ini kota kita sudah mencapai 50 kota, jadi kita kira-kira bisa menambah sekitar 20 peserta didik lagi untuk bisa memenuhi kota. Jadi kami mengharapkan sekali untuk masyarakat kota Tanjung Pinang yang berada di lingkungan, baik di lingkungan Batu Kucing atau kota Tanjung Pinang yang lainnya, untuk bisa segera memasukkan anaknya di TK Asaliha sebelum kota terhabis atau penuh. Cuma di TK Asaliha ini kebetulan kita juga izin dari Dinas Pendidikan, yaitu TK-nya umum, kebetulan di TK Asaliha ini kita balut nuansa islami agar kita bisa untuk memenuhi nanti kehidupan ke depannya, yaitu pembelajaran-pelajaran yang bernuansa islami. Berikutan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan surah-surah pendek atau da'i cilik dan banyak yang lainnya lagi yang bernuansa islami.